Sisa drama Adu Penalti kembali menghiasi Laga Sepak Bola Pekan Olahraga Nasional 21. Tim Sepak Bola Jawa Barat berhasil lolos ke bawah final setelah mengalahkan Kalimantan Selatan dengan skor 5-4 dalam drama Adu Penalti yang menegangkan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Sisa drama Adu Penalti Sekali 15 menit kedua tim masih imbang dengan skor 0-0. Pelatih tim Jawa Barat Didin Wahyudin menjelaskan berkat pertolongan Allah kita bisa lolos ke final. Didin Wahyudin mengaturkan terima kasih kepada jejaran pelatih dan pemain yang sudah bekerja keras. Dirinya mengimbuhkan untuk Laga Final siapapun lawannya akan siap. Tim Jawa Barat tidak diunggulkan tapi dengan kerja keras bisa sampai ke final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang diharapin. Buji dan syukur kita perlukan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, atas ini Allah, kami tim Jawa Barat bisa berhasil masuk ke olah yang ditunggu-tunggu. Kami akan berdua semaksimah mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik. Lalu bersatu untuk Jawa Barat. Insya Allah kami akan lebih mempersiapkan lagi secara visi dan mental untuk Laga Final. Kemudian untuk menghadapkan, saya tidak khawatir dengan kejadian kemarin. Kenapa? Karena ada beberapa berita bahwa wajib akan diganti di semi-paniel. Di Luka Besar, Liga, 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 Liga. Pemenangnya itu adalah pemain pelakon tim-tim yang bagus, yang kita harus mempospadai semua. Karena mereka juga punya target dua-duanya, antara Aceh dengan Jawa Timur. Saya kira kita juga akan mempospadai. Itu mungkin. Dengan lolosnya Jawa Barat ke final, persaingan di cabang sepak bola pon ke-21 semakin menarik. Hermanto Sidik, Bandung TV